Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa mahlana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Pada kesempatan yang mulia ini Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana sampai hari ini Kita masih diberikan Allah sehat wal afiat Sehingga bisa beraktifitas dalam kehidupan Salawat dan salam tetap kita sampaikan Kepada tokoh yang mulia, manusia yang agung Junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Amin Allahumma amin Pada kesempatan ini Saya akan Mengoreksi proposal skripsi Atas nama Japira Humaira Putri Agita Yang mana Proposal skripsi Berjudul Tentang Eksistensi Gulat Okol Budaya Peninggalan Masyarakat Kelurahan Made Kecamatan Sambikrep Kota Surabaya Ditinjau dari teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Lukman Perlu saudara Japira ketahui Untuk Membuat proposal skripsi Atau Nanti skripsi Maka Anda harus juga melihat Pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunanampel Surabaya Jadi Pedoman penulisan skripsi itu Juga harus dilihat sebagai Awal Untuk Menulis Proposal skripsi Sebab pedoman itu adalah Berisi tentang Bagaimana Teknis Dalam penyusunan Proposal skripsi Oke Saya Langsung Disini Pada Judul Jadi Antara judul yang atas ini Kemudian Judul besarnya ini Atau yang atas ini Kemudian yang Yang bawah itu adalah Judul kecil Subjudul Di dalam buku Pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunanampel Surabaya Untuk halaman Sampul Maka Sebelum judul Itu Yang paling atas Itu Adalah tulisan Proposal skripsi Jadi Untuk Yang ini Proposal skripsi ini Ini diletakkan di atas Di atas Sebelum Judul Jadi nanti mohon direvisi Dan dilihat kembali Buku pedoman Penulisan skripsinya Jadi tanpa Menulis Proposal skripsi Tanpa melihat Buku pedoman Nanti Tambah bingung Jadi Harus dilihat juga Judulnya bagus Kalau Tidak sesuai Dengan Pedoman penulisan skripsinya Maka Menjadi tidak bagus Kemudian Setelah Yang paling atas Ini Proposal skripsi Baru Baru Yang kedua Adalah Judul Jadi yang ini Ya Satu ya Ini Proposal skripsi dulu Dinaikkan ke atas Baru kemudian Judulnya Jadi Ditulis semua Dengan Buru besar Kemudian Pakai Times New Roman Ditebalkan Dan Pakai Font 14 Selanjutnya Adalah Logo Win Logo Ini Harus Bewarna Tidak Tidak Boleh Hitam Putih Kemudian Setelah Logo Di bawahnya Logo adalah Dosen Pembimbing Di sini Saya Nama Dosen Pembimbingnya Harus Ditulis Lengkap 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 Nama Gelarnya Dan Nipnya Harus Ditulis Lengkap Jadi nanti Mohon Ini Direvisi Kemudian Kemudian Nama Nama Selaku Mahasiswa Dan NIM Kemudian Ini Yang Paling Bawah Ini Betul Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021 Oke Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Daftar Isi Daftar Isi Mohon Diisi Halamannya Jangan Sampai Tidak Diisi Halamannya Jadi Mulai Persetujuan Kemudian Latar Belakang Ini Sampai Sampai Daftar Pustaka Harus Diberi Nomor Halaman Biar Nanti Waktu Ujian Proposal Pengujinya Bisa Melihat Jelas Dan Bisa Apa Memberikan Masukan Atau Kontribusi Dengan Baik Karena Sudah Diketahui Nomor Halamannya Selanjutnya Persetujuan Pembimbing Ini Sudah Betul Kemudian Kebawah Lagi Latar Belakang Sebagaimana Yang Sudah Saya Katakan Di Dalam Penulisan Proposal Skripsi Anda Harus Melihat Kembali Buku Pedoman Jadi Latar Belakang Jadi latar Belakang Ini Latar Belakang Masalah Jadi Harus Ditulis Dengan Jelas Sesuai Dengan Buku Pedoman Latar Belakang Masalah Ini Kurang Masalah Nanti Di Revisi Latar Belakang Masalah Ini Isi Di Dalam Ini Salah Satunya Anda Harus Bisa Menunjukkan Keunikan Kenapa Anda Memilih Tema Ini Tema Judul Di Atas Jadi Harus Tertulis Bahwa Peneliti Sangat Tertarik Dengan Judul Ini Karena Bla 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 Karena Apa Jadi Harus Anda Jelaskan Disini Di Latar Belakang Masalah Kemudian B Yang B Ini Rumusan Masalah Rumusan Masalah Adalah Fokus Yang Akan Diteliti Pertanyaan Pertanyaan Yang Atau Fokus Yang Akan Anda Teliti Disini Anda Menampilkan Empat Pertanyaan Sangat Banyak Sekali Jadi Di Menampilkan Menampilkan Empat Pertanyaan Itu Sangat Banyak Sekali Cukup Dua Saja Jadi Pertanyaan Dari Empat Ini Dipilih Yang Paling Berhubungan Dengan Judul Atau Tema Yang Anda Angkat Jawab Yang Pertama A Oh Ini Masukkan Dulu Kalau Sudah Kalau Sudah B Begini Maka Disininya Satu Jadi Disini Satu Ya Disini Satu Satu Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi Gulat Tokol Masyarakat Di Kelurahan Made Kecamatan Zambi Gerab Kota Jurabaya Yang Kedua Yang Cocok Ini Yang D Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Upaya Pelestarian Tradisi Gulat Tokol Masyarakat Di Kelurahan Made Kecamatan Sambi Gerab Kota Surabaya Apakah Apakah Yang B Dan C Ini Dihilangkan Bukan Maksud Maksud Saya Adalah B Dan C Ini Nanti Digabung Menjadi Satu Dijelaskan Dalam Pertanyaan Pertanyaan Pertama Ini Jadi Proses Pelaksanaan Nanti Juga Berisi Tentang Makna Juga Berisi Tentang Apa Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kelurahan Made Kecamatan Sambi Gerab Untuk Mempertahankan Dan Melestarikan Tradisi Bulat Pokol Oke Sebelum Saya Lanjut Ke Ke Bawah Saya Ulangi Lagi Masalah Judul Ini Coba Coba Nah Di Dalam Judul Tadi Judul Yang Kecil Itu Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Lukman Ini Pertanyaan Saya Adalah Ini Teorinya Dua Ini Teorinya Dua Apa Teorinya Satu Maksud Saya Kalau Memang Ini Peter L. Berger Coba Ya Saya Gini Kan Ya Kemudian Thomas Lukman Kalau Memang Dua Toko Ini Menghasilkan Satu Teori Konstruksi Sosial Itu Tidak Apa-apa Tapi Kalau Keduanya Ini Membahas Tentang Teori Konstruksi Sosial Maka Pilih Salah Satu Saja Anda Memilih Peter L. Berger Atau Memilih Thomas Lukman Jadi Tidak Usah Dua Jadi Teori Konstruksi Sosial Siapa Yang Anda Pilih Jangan Dua Terlalu Banyak Kalau Memang Ini Menjadi Satu Di Dalam Dua Orang Ini Menelurkan Satu Teori Konstruksi Sosial Tidak Apa-apa Tapi Kalau Keduanya Menemukan Tentang Teori Konstruksi Sosial Maka Anda Harus Memilih Salah Satu Di Antara Keduanya Oke Kita Lanjut Ke Bawah Kita Lanjut Ke Bawah Bentar Ya Saya Cek Ulang Lagi Ini Yang Latar Belakang Masalah Footnotenya Coba Saya Lihat Footnote Ini Footnote Satu Ya Coba 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 Eh Untuk Penulisan Nama Nama Seseorang Apalagi Nama-nama Tokoh Pada Sosiologi Itu Jangan Sampai Salah Jadi Mohon Dicek Nama-nama Ini Karena Nama-nama Tokoh Sosiologi Ini Sudah Kita Kenal Jadi Jangan Sampai Anda Selaku Mahasiswa Sosiologi Malah Salah Dalam Menuliskan Nama-nama Yang sudah Kita Kenal Di Sosiologi Itu Oke Ya Jadi Ini Sudah Betul Penulisan Footnotenya Nama Kemudian Nama Bukunya Nama Kota Kemudian Penerbit Tahun Halaman Penulisan Footnotenya Atau Catatan Kakinya Oke Ke Bawah Lagi Oke Dapat Nama Surdono Surkanto Kemudian Yang C Tujuan Penelitian Jadi Tujuan Penelitian Adalah Untuk Menemukan Jawaban Dari Pertanyaan Di Dalam Rumusan Masalah Jadi Otomatis Kalau Rumusan Masalahnya Dua Maka Tujuan Penelitiannya Juga Dua Sebagaimana Yang Di Atas Oke Atau Atau Saya Coba Kembali Kembali Ke Rumusan Masalah Kembali Ke Rumusan Masalah Ini Kayaknya Yang Cocok Yang B Ini Jadi Satu Yang Ini Yang B Saja Agak Cocok Ini Tetap Nanti Dijelaskan Di Dalamnya Jadi Rumusan Masalah Yang Pertama Adalah Apa Makna Tradisi Gulat Okol Bagi Masyarakat Kelurahan Made Kecamatan Sabikrep Kota Surabaya Nah Nanti Selain Anda Menjelaskan Tentang Maknanya Kemudian Juga Anda Disitu Bercerita Tentang Proses Pelaksanaan Tradisi Gulat Okolnya Kemudian Juga Menjelaskan Tentang Apa Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kelurahan Made Tentang Tradisi Gulat Okol Itu Kemudian Karena Rumusan Saya ulangi Karena Rumusan Masalahnya 4 Jadi 2 Otomatis Tujuan Penelitiannya Juga Menjadi 2 Disesuaikan Dengan Rumusan Masalah Ini Tadi Oke Kita Kebawah Begitu Juga Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian Oke Ditinjau Secara Teoritis Dan Ditinjau Secara Praktis Oke Biarkan Dengan adanya Penelitian Ini Dapat Memberikan Sumbangsi Pengetahuan Dan Pengembangan Disiplin Ilmu Sosial Terkhusus Disiplin Ilmu Sosiologi Oke Selanjutnya Adalah Oke Kalau ini Sudah Tidak Masalah Manfaat Penelitian Ini Oke Kita Lanjut Kebawah Definisi Konseptual Definisi Konseptual Yang dimaksud Disini Adalah Anda Harus Menjelaskan Kembali Kepada Pembaca Atau Kepada Pembaca Tentang Judul Yang Sudah Anda Angkat Itu Definisi Konseptual Contohnya Disini Tadi Judul Anda Adalah Eksistensi Gulat Okol Jadi Gulat Okol Itu Apa Yang dimaksud Disitu Kemudian Cuma itu Ya Eksistensi Gulat Okol Budaya Peninggalan Masyarakat Coba Anda Definisi Konseptualnya Apa Dulu Saya Lihat Dulu Ya Yang pertama Eksistensi Ya Untuk Terminologi Karena Kita Adalah Prodi Sosiologi Maka Untuk Memberikan Pengertian Jadi Jangan Hanya Kamus Besar Bahasa Indonesia Saja Karena Memang Kita Selaku Prodi Sosiologi Sudah Punya Kamus Sosiologi Jadi Selain Menampilkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Juga Anda Mencari Pengertian Eksistensi Di Kamus Sosiologi Oke Sampai Kebawah Ini Kemudian Budaya 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 Kemudian Bulat Tokol Bulat Tokol Nah Disini Bulat Tokol Bulat Tokol Adalah Kesenian Daerah Yang Berasal Dari Keluar Madi Kedamatan Sambikrop Surabaya Ya Sampai Kebawah Kemudian Yang F Kajian Pustaka Kajian Pustaka Adalah Anda Harus Menyajikan Dalam Kajian Pustaka Ini Adalah Anda Memberikan Pengertian Melalui Beberapa Literatur Baik Itu Buku Majalah Media Masa Atau Internet Kajian Pustaka Budaya Kemudian Sampai Kebawah Ya Terus Terus Kajian Pustakanya Budaya Satu budaya Oke, saya coba-coba Kadian Kadian Pustaka Perlu saya beritahu lebih dahulu Sebelum Mengkaji lebih jauh Setelah subjudul Kayak begini Itu harus ada kalimat pembuka Jadi misalnya Begini, F kajian Pustaka Maka tidak boleh langsung Satu budaya begitu Tapi diberikan Kalimat pembuka Jadi kajian Pustaka Gitu ya Coba ya Kajian Pustaka Jadi di bawahnya harus ada kalimat pembuka Sebelum satu ini Kajian Pustaka Dalam penelitian ini Sebagai berikut Kajian Pustaka Dalam penelitian ini Sebagai berikut Titik dua baru satu budaya Yang kedua apa ini? Yang kedua Yang kedua Budaya ya Yang kedua Masyarakat dan budaya Jawa Oke Yang ketiga Kebudayaan Jawa Masa kerajaan Islam Oke Yang keempat Yang keempat Kemudian G Penelitian terdahulu Penelitian terdahulu Penelitian terdahulu ini Anda harus menampilkan penelitian-penelitian terdahulu Yang berhubungan dengan Tema tentang Eksistensi gulat okol Budaya Peninggalan masyarakat Kelurahan Made Kecamatan Sambigrep Kota Surabaya Di sini Anda Harus menampilkan penelitian terdahulu Kemudian Menjelaskan Apa saja penelitian terdahulu itu Hasilnya apa Kemudian Dikaitkan dengan Penelitian Anda Contoh ini Sekripsi yang ditulis oleh Adawiyah Gurnia Ningse Sampai ke bawah ya Nah ini Saya coba Coba ini Mohon Jangan menggunakan Kalimat saya Tapi Anda harus Menggunakan kalimat Peneliti atau penulis Harus konsisten Sejak Awal Jadi kalimat saya ini Mohon dihilangkan Diganti Kalimat Pilihannya adalah Satu peneliti Ya Satu peneliti Yang kedua Penulis Jadi Anda Harus pilih yang Lebih Lebih enak yang mana Anda Pakai Istilah peneliti Apa penulis Kalau Anda Lebih nyaman Kalimat peneliti Maka Sejak awal Sampai akhir Peneliti terus Bahasanya Harus konsisten Jadi kalimat-kalimat Saya ini Harus dihilangkan Semua Nah ini Ada lagi kan Kalimat saya Saya ini Sedangkan penelitian Saya ini Ditabur Ya Sampai ke bawah Sampai ke bawah Sampai ke bawah Sampai ke bawah Selanjutnya yang Rangka teori Sampai ke bawah Begini Apa Setelah footnote Jangan footnote terus Contoh ini Contoh ya Contohnya ini Ini footnote Nomor 12 Kemudian Di bawahnya Di bawahnya lagi 13 Ini tidak boleh Seperti itu Di bawahnya lagi 14 Kemudian Di bawahnya lagi Mana ini 15 Jadi Begini Kalau footnote Footnote atau catatan kaki Satu Satu Kemudian Dua Langsung Begini Itu Namanya Memindah buku Menjadi Proposal skripsi Nah bagaimana Nah setelah Setelah catatan kaki Setelah catatan kaki Begini Maka anda harus Menjelaskan Dulu Anda analisa dulu Baru Kemudian Menuju Catatan kaki Berikutnya Begitu juga Ketika sudah Catatan kaki berikutnya Ini Dianalisa lagi Menurut Pandangan saudara Selaku Si peneliti Jadi setelah Catatan kaki Ada Analisa Atau pandangan Pendapat anda Selaku Si peneliti Kemudian Ke bawah Ini kan Habis Catatan kaki 15 16 Di mana Pendapat anda Selaku Si peneliti Oke Sampai ke bawah Kemudian Yang I Metode penelitian Satu Jenis penelitian Pada bab ini Anda harus Menjelaskan Jenis penelitian Anda itu apa Kualitatif Apa Kuantitatif Kalau anda Memang memilih Kualitatif Maka anda harus Bisa menjelaskan Apa itu Kualitatif Begitu Jadi anda harus Menjelaskan Penelitian Penelitian Kualitatif Yang sudah Dibahas oleh Beberapa Tokoh Baru Kemudian Anda menjelaskan Tentang Kualitatif Yang berhubungan Dengan Penelitian Saudara Ini Pak Recek Menurut Bokdan Usahakan Setiap Memberikan Terminologi Atau Pengertian Pengertian Semacam Ini Harus Lebih Dari Atau Maksimal Tiga Atau Minimal Tiga Misalnya Penelitian Kualitatif Menurut Menurut Bogdan Dan Taylor Ini Kemudian Menurut Siapa lagi Sampai Tiga Tokoh Jangan Hanya Satu Ya Ini Hanya Satu Menurut Bogdan Kalau Bisa Tiga Tiga Tokoh Ya Kalau Bisa Tiga Tokoh Yang Membahas Tentang Penelitian Kualitatif Itu Apa Baru Anda Selaku Si Peneliti Menjelaskan Penelitian Kualitatif Yang Berhubungan Dengan Judul Yang Anda Bahas Oke Selanjutnya Bahwanya Lokasi Lokasi Dan Waktu Penelitian Maka Disini Anda Harus Menjelaskan Tentang Lokasinya Dimana Penelitian Ini Dan Kenapa Anda Memilih Lokasi Itu Ada Apanya Kemudian Ada Apa Disitu Dan Apa Yang Menarik Pada Lokasi Yang Anda Pilih Tersebut Kemudian Anda Juga Harus Menyebutkan Waktu Penelitian Waktu Penelitian Yang Anda Lakukan Itu Berapa Lamanya Kemudian Dari Minggu Ini Sampai Minggu Ini Dari Bulan Ini Dari Bulan Ini Harus Anda Sebutkan Selan Selan Selanjutnya Pemilihan Subjek Penelitian Pemilihan Subjek Penelitian Ini Anda Ketika Meneliti Atau Dalam Penelitian Pemilihan Subjek Bagaimana Anda Menggunakan Apa Kalau Kualitatif Ada Dua Pilihan Proposive Sampling Dan Snowball Anda Itu Memilih Yang Mana Kalau Anda Memilih Proposive Sampling Anda Jelaskan Apa Itu Proposive Sampling Dan Bagaimana Anda Meneliti Judul Ini Dengan Proposive Sampling Atau Yang Kedua Anda Memilih Snowball Jadi Kalau Anda Memilih Snowball Apa Itu Snowball Kemudian Bagaimana Anda Meneliti Tema Ini Dengan Snowball Karena Memang Di Dalam Pemilihan Subjek Penelitian Teknik Sampling Yang Sering Digunakan Dalam Penelitian Kualitatif Itu Ada Dua Proposive Sampling Dan Snowball Anda Memilih Yang Mana Kenapa Anda Memilih Itu Dan Bagaimana Anda Meneliti Subjek Tersebut Dengan Dua Teknik Sampling Tersebut Kemudian Kemudian Yang D Tahap Penelitian Satu Penelitian Peralapangan Oke Nah Ini Anda Sudah Memakai Kata Peneliti Peneliti Terus Sampai Atas Sampai Bawah Peneliti Terus Jangan Ada Kalimat Saya Penelitian Peralapangan Tahap Lapangan Tahap Penulisan Laporan Kemudian Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan Data Di dalam Kualitas Ada Tiga Observasi Wawancara Kemudian Dokumentasi Nah Ini Harus Dijelaskan Satu Persatu Lebih Dulu Observasi Itu Apa Menurut Para Tokoh Harus Tiga Harus Tiga lah Supaya Memperkuat Baru Anda Selaku Peneliti Menjelaskan Observasi Anda Tentang Bagaimana Anda Meneliti Tema Ini Observasinya Bagaimana Satu Observasi Yang Kedua Wawancara Anda Harus Menjelaskan Wawancara Itu Apa Menurut Tokoh Harus Tiga Kemudian Setelah Anda Menampilkan Terminologi Wawancara Menurut Para Tokoh Anda Harus Menjelaskan Sendiri Bagaimana Anda Wawancara Dengan Yang Anda Teliti Tiga Dokumentasi Sama Dokumentasi Itu Apa Menurut Para Tokoh Harus Tiga Kemudian Anda Jelaskan Selaku Peneliti Dokumentasi Yang Berhubungan Dengan Penelitian Saudara F Teknik Analisis Data Reduksi Data Itu Apa Kemudian Penyajian Data Tiga Penarikan Kesimpulan Dan G Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Oke C Terakhir Sistematika Pembahasan A Latar Belakang Latar Belakang Masalah Di Latar Belakang Kurang Masalah Latar Belakang Masalah Kemudian Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Definisi Konseptual Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu Kerangka Teori Metode Penelitian Sistematika Pembahasan Jadwal Penelitian Daptar Pustaka Jadwal Penelitian Ini Anda Berikan Dengan Tabel Misalnya Tabel Begini Tabel Penelitian Jadwal Penelitian Misalnya Nomor Kemudian Minggu Ini Nama Bulan Jadi Nama Bulan Nama Bulan Kemudian Disini Minggu Minggu Satu Minggu Dua Minggu Tiga Minggu Empat Jadi Anda Jelaskan Jadwal Penelitian Anda Itu Apa Saja Disini Biar Jelas Dan Bisa dipahami Kemudian daftar pustaka Daftar pustaka itu adalah Anda juga harus melihat Buku pedoman Penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Kuin Sunan Ampel Surabaya Penulisan daftar pustaka ini Harus Sesuai buku pedoman Jadi Pakai spasi 1 Ini spasi 1 Spasinya Spasi 1 Kemudian Ini Turutannya adalah nama Nama Kemudian Nama buku Tempat Kemudian nama penerbit Dan tahun-tahunnya di belakang Jadi mohon dilihat kembali Buku pedoman skripsinya Demikianlah Jadi mohon kembali dilihat Buku pedoman skripsinya Agar Sejak awal sampai akhir Penulisan proposal skripsinya Bagus Kemudian Jangan lupa di proposal skripsi ini Juga disertakan Tabel wawancara Tabel wawancara Maksudnya Pertanyaan Pertanyaan Tentang wawancara Harus ada 10 ya 10 pertanyaan harus ditampilkan Di sini Jadi Anda Lampirkan juga Tabel wawancara Misalnya Satu itu Anda bertanya Pertanyaannya apa Ketika penelitian di Apa Tentang Gulat ini Satu apa Dua apa Tiga apa Sampai 10 Demikianlah Pembimbingan saya Tentang proposal skripsi Atas nama Yapira Humaira Putri Agita Dan mohon Setiap catatan Atau masukan Yang sudah saya berikan Di revisi kembali Kemudian nanti Hasilnya Revisi Di setor kembali ke saya Kemudian nanti bisa Didaftarkan untuk ujian Proposal skripsi Demikian dari saya Semoga Ada manfaatnya Dan selamat Untuk Sudara Zapira Untuk Merevisi Kembali Semoga Dengan revisi Nanti bertambah Bagus Tulisannya Dan sukses Kedepannya Demikian yang bisa Saya sampaikan Hadana Wa'iyakum Ajumain Wa'u'u'l mu'afiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh